Itu pas saya cita-cita, kebetulan ulang tahun Maret tuh, pengen nyari amunisi, kebetulan dari sebelum Maret udah ada feeling punya temen itu, ada bahan bagus ya gitu. Terus eksekusinya pas ulang tahun. Saya telah beli bahan itu kurang lebih 3 minggu. 3 minggu ya. Halo mas, selamat sore. Sore ya mas. Dengan siapa ini ya mas? Dengan Deddy Langsay mas. Deddy? Deddy Langsay. Deddy atau Deddy? Oh Deddy Langsay. Asal dari? Kebumen. Kebumen, muset ya bener ini. Ini ceritanya cuma ngabur-burit atau mau ngapain ini mas? Iya ngabur-burit mas. Ngabur-burit. Tapi sekalian silaturahmi gitu ya? Itu, iya terutama cari hoki. Cari hoki. Yang di bawahnya apa? Ini Labet Asoka mas. Labet Asoka. Kayaknya baru dengar? Iya mas, baru beberapa bulan sih. Baru beberapa bulan? Emang masnya sendiri beli burung Asoka ini dari, dari udah jadi ke konslet atau beli dari bahan? Dari bahan. Dari bahan? Dari bahan. Itu mulai apaan itu? Itu kurang lebih gitu kan. Maret mas. Maret itu pas saya cita-cita kebetulan ulang tahun Maret tuh. Iya. Pengen nyari amunisi. Kebetulan dari sebelum Maret udah ada feeling punya temen itu. Iya. Ada bahan bagusnya gitu. Terus eksekusinya pas ulang tahun. Setelah beli bahan itu kurang lebih tiga minggu. Tiga minggu. Alhamdulillah di bawah sering kembangan sudah mengenji. Sudah berat, sudah benar-benar enak gitu ya? Iya. Tinggal dia ngasah di jantangan gitu ya? Betul. Kalau rawatan hariannya gimana mas? Kalau ini cuma sudah kandang kotak, makan sudah polos, jemur paling kurang lebih 10-15 menit. Kandang harus bersih pagi dan sore itu tetap bersih. Berarti kan gini mas, kan awal mula sampai dapet jantan ini kan ya ibarat bahan udah enak. Itu dia perawatan harian sampean sendiri sampai biar ke kongset itu gimana mas? Masih pakan kenceng dan jemur kenceng. Pakan kenceng? Jemur kenceng. Jemur kenceng. Itu hampir tiap hari kayak gitu? Setelah dijodohin, kandang kotak juga masih pakan kenceng. Oh, sehabis dijodohin itu setelah dia gacor, gacor terus gitu langsung dijodohin gitu? Iya, tak jodohin. Terus itu sekitar lima kali ganti betina. Lima kali ganti betina, langsung? Baru jodoh. Oh, baru jodoh, baru ketemu enaknya gitu ya? Kalau dicoba di gantangan itu gimana mas? Ya, kalau waktu belum jodoh, belum jalan. Belum jalan. Kalau setelah jodoh, dia jodoh, sekitar dua hari. Perjodohan itu langsung jodoh, langsung ngawin. Iya. Langsung ngawin, pakan masih tinggi. Tak gantangin terus. Pokoknya hampir, hampir tiap hari lah. Hampir tiap hari. Kondangan terus ya? Tak gantangin terus, semakin enak, semakin enak. Nah, setelah sudah enak, kayak udah ketemu titik enaknya, itu baru pakan polos. Oh, di pakan polos ngaruh nggak sih mas? Ya, kalau menurut saya setelah udah penjodohan, udah ketemu enaknya di gantangan, itu sangat ngaruh. Kalau pakan polos. Ngaruhnya gimana mas? Dari segi apanya? Kalau, maaf nih, versi saya. Ya. Versi saya itu kalau udah jalan di lapangan, itu kan nanti udah, kalau udah seperti ini kan ditinggal. Kalau utang-tik birahi. Iya. Kalau birahinya ketinggian, cenderung nakal mas. Nanti nebuk, apa, terus. Pokoknya, dendamwilan lah bahasa. Usil lah ya? Iya, usil. Kalau birahi enak? Iya. Sekarang aja, pasti kegantangan bawahnya selalu timun mas. Oh, berarti pakan polos. Pakan polos sama timun. Timun juga kalau nanti di gantangan kelihatan. Kalau dia udah birahi kayak, itu sayapnya, apa ya, kayak getar kayak gitu. Dia birahi baru tak kasih timun. Oh, betul. Cuma kemana-mana, kalau nanti bawa timun. Nggak pernah kaya jagung? Jagung harus. Oh, jagung harus. Hamis satu sama hari ha. Oh, hamis satu sama hari ha dia jagung. Iya, jagung. Kalau pas lobatnya dia pakai timun. Timun sama jagung juga. Timun sama jagung. Timun cuma alternatif apabila dia over kirainya. Baru dikasih timun. Ini pertama kali digantang bulan apanya? Itu, kita gantang belinya kan awal Maret. Iya, awal Maret. Maret sekitar tanggal pas ulang tahun itu. Bawa ke Cikarang, mas. Bawa ke Cikarang di sana. Alhamdulillah maksimal kebetulan pas hari ulang tahun di situ. Pas tanggal 22 Maret di Cikarang, sudah mulai enak. Terus setelah pulang dari sana, baru pangkat polosnya. Pas kesana masih berat. Baru dikasih timun. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.